Hai 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 memang memang jaman dulu ya sahabat juga depannya tuh memiliki tas buat minta eh Dupi pada kawan tente Oh Oh selamat datang Terus kita ada sebuah bubuk Dimana bubuk ini Ditempatnya gemuk Gemuk Sangat sejuk Terasa adem, damai dan tentram Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kembali lagi dengan saya Di channel Ngapra Kealam Jadi di video kali ini Saya sedang Berjalan-jalan Dan tidak sengaja Saya melihat Sebuah pemukiman warga Atau sebuah perkampungan Yang dimana kampung ini Terletak di Sepertinya di wilayah-wilayah Pertanian Sebab saya lihat Di halaman-halaman rumahnya pun Dipenuhi dengan Atau tumbuhan Sejenis sayuran Berupa-upa jenis sayuran Ya disini Saya lihat disini Ada Sayuran Sejenis gitu ya Sahabat Oke tidak berlama-lama lagi ya Sahabat Saya akan melanjutkan Dan menelusuri Mencari Sebuah info Gitu ya Sahabat Di wilayah sini Barangkali Menemukan sesuatu yang Unik dan menarik Iya Ayo kita langsung Nah jadi Tadi itu saya Berjalan dari arah sana ya Sahabat Dari sana Saya menuju sini ya Sahabat Nah Kita saya coba Menelusurinya ke sini ya Sahabat Nah dan disini pun Itu ada Sebuah gubuk Gitu ya Sahabat Dimana gubuk ini Ditempati oleh Gemuk Gitu ya Sahabat Gemuk Buat Mempupuki Sayuran sini ya Sahabat Mari kita Lanjutkan lagi Menelusuran kita ya Sahabat Nah dan disini tuh Terletak Sebuah rumah ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah dan disana juga ya Ada bapak-bapak Sedang berjalan ke sini Saya akan mencoba Bertanya gitu ya Sahabat Tentang Lingkungan-lingkungan sini Tentang perkampungan ini ya Sahabat Namun saya rasa Hidup disini tuh ya Cukup enak ya Sahabat Kalau menurut saya Karena apa Karena ya Udaranya yang Sejuk Juga lingkungannya Lingkungan yang Sangat Aman Damai dan Tentram gitu ya Sahabat Lingkungan asri Perkampungan asri Gitu ya Sahabat Asri dengan Penghijauannya Jadi letak gunungan Jadi letak gunungan itu Benar-benar berada di sebuah Pegunungan gitu ya Sahabat Sebab Perkampungan ini Terletak di sebuah Atau di bawah Di bawah gunung Gunung Puntang Mari kita Terusuri Barangkali Ada ya Di sini Teh Dupi Badek Amantun Teh Dari Mau Selamat 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 Mohon Teh Sawi ya Sekitu ngiring Amangan Kedian Nggak ada Video Bapak Nah Jadi Lokasi Di sini Seperti ini Sahabat Halamannya Dipenuhi Dengan Tumbuhan Tumbuhan Sejenis Labu Mari kita Lanjutkan Nah Jadi Di perkampungan Seperti ini Sahabat Kalau ada Halaman Halaman Digunakan Untuk Bisa Menjemur Gitu ya Sahabat Menjemur Karena Sekarang Lagi musim Panen Kayaknya Jadi Halaman Tersebut Ini Berguna Untuk Menjemur Sebuah Panenan Sejenis Padi Atau Yang lainnya Juga Nah Tidak Lupa Kalau Di Kampung Kampung Itu Mempunyai Ciri khas Ciri khas Seperti ini Ya Sahabat WC Itu WC Tradisional Seperti ini Ya Sahabat Seperti ini Gitu Ya Sahabat Dan Kesininya Pun Juga Ada Sebuah Kandang Ini Ini Juga Sebuah Kandang Ya Sahabat Oh Gubuk Sahabat Bukan Kandang Nah Ya Sahabat Bisa Kalian Lihat Sendiri Betapa Sunyinya Dan Tentram Gitu Ya Sahabat Ketika Berada Di Kampung Ini Dan Kebawahnya Pun Itu Dipenuhi Dengan Tanaman Tanaman Kopi Gitu Ya Sahabat Bahkan Juga Bambu Itu Kesananya Berasa Berada Di Mana Sahabat Bangunan Bangunan Jaman Dulu Sahabat Juga Depannya Memiliki Trust Buat Nyantai Enak Banget Ya Sahabat Mungkin Ya Orang Orang Disini Lagi Ada Beraktifitas Gitu Sahabat Jadi Sepi Gitu Gak Ada Gak 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 Siapapun Gitu Ya Sahabat Kampungan Sini Cocok Mungkin Bagi Kalian Orang Orang Kota Untuk Mendinginkan Kepala Mempreskan Pikiran Bahkan Bahkan Juga Hati Ya Sahabat Oke Sahabat Mungkin Video Kali Ini Dicukupkan Sampai Sini Barangkali Barangkali Ada Yang Berkenan Untuk Mendukung Channel Saya Silahkan Klik Komen Like Share Bahkan Tidak Lupa Dengan Subscribe Ya Sahabat Terima Kasih Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh